Nah karena rekan saya tadi sudah ngomong soal, oh selain laporan kami mulai terkuat, ternyata sekarang mulai juga dibicarakan TKP ada di Magelang. Saya ulangi lagi, TKP ada di Magelang. Jadi jangan hoax yang satu ditutupi juga dengan hoax yang lain. Tadi kan Bang Kani bicara soal bagaimana teknik berbohong terus menerus dan mencoba mengkakurnya dengan bahan-bahan yang bagus. Rakyat sudah jadi korban, hoax. Proses penegakan hukum ini sudah jadi korban karena olah TKP dihancurkan oleh orang-orang yang terdidik untuk mengolah TKP. Yang terdidik bagaimana mengamankan dan mengolah barang bukti yang paling menyedihkan dan menakutkan kita saya kira, senjata, testo, yang telah dipakai untuk membunuh di hadapan kita semua. Ini sangat menerika. Maka menurut saya yang kedua tugas kita yang berat dan saya minta saya tidak sendirian. Pak Kani adalah teman saya dan juga kita sama-sama berjuang dengan teman-teman yang lain. Teman-teman media dan juga medsos. Jangan dibiarkan hoax ini apalagi sudah dilakukan oleh institusi kepolisian yang harusnya kita percaya justru menyebarkan dan memproduksi hoax. Hentikan ini semua. Saya mengingatkan kepada masyarakat dan teman-teman semua yang mengambil keuntungan baik secara ekonomi maupun secara politik. Kami sebagai penasihat hukum keluarga pernah mensomasi dan mengingatkan kepada semua pihak agar jangan mengulangi lagi hoax-hoax soal menembak. Karena itu saya minta institusi ini, maka poli, bukan hanya menjelaskan seperti kemarin. Tapi bagaimana memperbaiki hoax ini? Ada restoratif justis. Tapi saya minta jangan diurangi lagi oleh penjabat-penjabat di negara ini yang kita berikan mandat. Seolah-olah sudah selesai kalau dia mengundurkan diri. Padahal kerusakannya sudah sangat luar biasa. Terima kasih.